Hai sinopsis sinetron suci dalam cinta di SCTV malam ini 11 November 2021 episode 30 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron suci dalam cinta nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron suci dalam cinta tentunya hanya di SCTV selamat menonton ya guys dan terima kasih nah di awal scan kali ini saat itu ibunya Almira terlihat sok sekali karena telah keelahan dan anak kesayangannya yaitu Almira kemudian saat itu ada suci yang menenangkan budenya tersebut dia mengatakan kalau semua sayang Almira dan budenya pun itu disuruh untuk bersabar lalu di samping itu Kinan nampak depresi karena telah keinginan Almira dia pun sampai marah-marah dan membanting barang yang ada di kamarnya Kinan pun memandangi foto Almira dan dia bahkan mengatakan kalau dirinya mending mati biar bisa ketemu Almira di alam sana di sisi lain mamanya nampak sedih sekali melihat kondisi Kinan saat itu adiknya Kinan juga mengatakan kalau masih ada dirinya dan mama dan dia menyuruh Kinan untuk kuat namun Kinan masih berpikir kalau suci adalah yang menyebabkan Almira menegah dan dia nggak mau ketemu suci lagi dan di scan terakhir kali ini Rafa dan Sela menemui Kinan dia mengatakan kalau Raisa adalah anaknya dan dia ingin membawa Raisa pulang karena sudah satu bulan dibawa oleh Rafa mungkin sampai disini dulu guys ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati